Hai Sobat Vini, ketemu lagi dengan saya Teresia dari HR Vinilon Group. Nah Sobat Vini, kali ini kita kembali lagi di episode ngos-ngosan ngobrol-ngobrol santai. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai sama seorang wanita yang cantik dan kayaknya dia menerapkan prinsip balance dalam kesehariannya deh. Oke, langsung aja tanpa lama-lama lagi kita bakal kenalan langsung kali ya sama pribadi yang satu ini. Silahkan Ci, boleh perkenalan langsung sama Sobat Vini. Halo Sobat Vini, perkenalkan saya Agustina dari Accounting. Nah, Ci Dina dari Accounting. Iya, betul. Kalau pikiran aku nih Ci, kalau misalkan denger pertama kali Accounting itu yang ada di pikiran kau tuh pasti orangnya serius. Terus pulangnya malam terus, lumbur terus. Bener gak sih Ci? Koneksi dong, bener atau gak? Bisa benar, bisa tidak. Oh, tapi Ci Dina ini bukan seorang yang terus-terusan kerja kan? Ya, ada waktunya lah ya. Ada manajemen waktunya yang baik lah. Berarti kalau misalkan bisa memanajemen waktu dengan baik itu berarti harusnya balance dong antara keseharian sama pekerjaan di kantor? Balik dulu sih ya, balance di kita itu menilainya seperti apa sih? Balik ke kitanya lagi gitu. Kalau boleh tahu nih, di Accounting itu skill apa aja sih, Ci yang harus kita milikin? Jadi yang pasti menyukai angka, ketelitian, analisa. Di mana tuh pos-posnya itu berasal dari mana? Apa yang mesti kita perbaiki? Oke, jadi selain teliti juga harus pinter menganalisa ya, Ci? Harus mampu menganalisa. Oke, nah tadi Ci Dina beberapa kali bilang balance, balance, balance. Nah, pengen tahu nih kalau work-life balance kan sekarang lagi banyak tuh diangkat. Kalau misalkan di Instagram sering tuh ada konten-konten tentang work-life balance. Kalau misalkan tadi kan nanya ke Ci Dina, selain bekerja di kantor, pasti di luar kantor tuh ada aktivitas-aktivitas yang sering dilakuin. Kalau boleh tahu, Ci Dina ini hobinya apa sih? Atau kalau misalkan di saat weekend, aktivitas yang bisa mungkin merefresh pikiran dan wadah. Dan Ci Dina tuh apa sih yang sering dilakuin, Ci Dina? Ke gereja, terus ketemu anak-anak. Karena kan kebetulan pelayanan juga gitu. Wah, seru banget ya. Nah, ini ada sisi rohani. Tapi nih, kan kita juga di Vinilon, setiap hari Jumat ada senam tuh Ci, Viniti kita kan, Vinilon Community. Nah, kan Ci Dina juga kita sering ketemu ya, kalau hari Jumat tuh senam. Kalau menurut Ci Dina gimana sih dengan adanya senam di kantor ini juga termasuk membalanskan kehidupan sehari-hari Ci Dina atau gimana? Ada pendapatnya enggak? Betul-betul. Apalagi saya itu cukup suka berolahraga ya. Jadi ada beberapa olahraga yang kadang suka saya jalanin gitu. Nah, itu ketika kita berolahraga kan kita berkeringat ya, endurance kita keluar gitu. Jadi banyak hal positif yang bisa kita terima lah selain tubuh yang sehat, pemikiran kita juga sehat dan kita lebih fresh gitu. Oke, jadi tadi bekerja terus dengan kehidupan rohaninya juga diperdalam, terus dari fisiknya juga olahraga juga semakin kuat. Wah, keren banget berarti bener-bener ini ya, harusnya sih bener-bener positif lagi dari segi pemikiran sama dari segi rohaninya. Wah, keren banget Ci Dina. Ci Dina, mungkin ada aktivitas lain yang sering dilakuin lagi yang belum bisa jadi mungkin jadi referensi nih buat Sobat Vini? Wih, bisa juga nih kita lakuin di satu weekend mungkin gitu. Ada enggak sih? Oke, tapi banyak yang bisa kita lakuin ya, selain tadi kita bisa terima dulu, terus juga ada aktivitas mungkin kita bisa ketemu, refresh ketemu keluarga, ketemu teman gitu kan, terkoneksi, terkoneksi kembali gitu. Nah, kita juga bisa, ya tadi tuh balik lagi misalnya ke olahraga, kalian suka basket, atau kalian suka bermain air gitu, diving, atau kalian naik gunung, itu bisa jadi refreshing lah gitu. Apalagi zaman sekarang ya, banyak banget tempat wisata yang dibuka gitu, setelah pandemi ya kan. Betul, iya, iya. Oke, nah tadi tuh udah banyak banget ya insight dari Ci Dina, mungkin Ci Dina ada lagi tambahan buat pesan nih, buat Sobat Vini, kan di kondisi yang sekarang ini mungkin banyak ya kondisinya naik turun, istilahnya juga mungkin banyak juga Sobat Vini yang butuh apa ya, untuk istilahnya masukkan, atau pesan semangat, harapan gitu buat Sobat Vini. Boleh, boleh Ci Dina kasih pesan buat Sobat Vini di luar sana? Balik lagi lah ya ke work-life balance kita gitu, bagaimana kita tuh accept ya, pertama kita accept menerima pekerjaan kita, menyukai pekerjaan kita gitu, jadi jangan sampai memisahkan work itu, work sama life itu berbeda gitu, jadi jangan misahkan work itu kayak sakit-sakitan gitu, tapi life jadi seneng gitu, enggak. Tapi kita bisa memulainya dari, kita menyukai apa yang kita kerjakan, kita menerima apa yang kita kerjakan, nah dari situ kita punya prioritas gitu, kita bisa fokus dengan apa yang mau kita kerjakan gitu, jadi kalau di accounting itu terkesannya sering pulang malam, atau mungkin lembur, atau apa gitu. Sebenarnya, balik lagi ke timeline lah ya, jadi ada waktu dimana mungkin kita memprioritaskan pekerjaan kita yang kita harus sesuai on schedule gitu, nah namun ada waktu ya gimana kita bisa rest gitu, kita stop di pekerjaan kita, kita sampai di rumah kita bisa rasain diri kita istirahat, atau kita mau beraktifitas gitu, jadi insight dari seorang accounting kita nih adalah, intinya sih kalau yang saya tangkap time management ya Ci ya, jadi antara work dan life itu, bagaimana cara kita memanage waktunya aja, supaya bisa tetap seimbang keduanya. Wah, terima kasih Ci Agustin untuk waktu dan kesempatannya, untuk insightnya juga, untuk Sobat Vini, oke, oh iya Ci, kita mau kasih tau nih Sobat Vini kalau misalkan butuh informasi seputar Vini Lawn Group, atau ada apa, cari-cari informasi luangan kerja nih, Sobat Vini bisa pantau terus, bisa kepoin IG-nya di IG-nya at live at vinilon.id, sama ada link-innya Ci, tau gak link-innya apa? Nah, link-innya, link-innya itu Vinilon Group, jadi Sobat Vini bisa kepo-kepoin disitu, untuk informasi update Vinilon, dan seputar loangan pekerjaan, Ci, Ci Tina udah follow belum akun sosmednya Vinilon? Oh sudah dong, mantap, oke deh kalau gitu, terima kasih Sobat Vini, dadah, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax